Intro Dalam konferensi digelar selama kurang lebih 45 menit, Bupati Indar Tato menerangkan bahwa setelah ditetapkan kejadian luar biasa 25 Juni minggu yang lalu dan dengan penanganan yang insentif oleh pemerintah daerah serta provinsi, kini penyakit hepatitis A sudah mengalami penurunan. Dari pasien 975, hari ini menyisakan 30 pasien yang masing-masing menjalani rawat inap, yaitu di Puskesmas Sudimoro sebanyak 5 orang, di Puskesmas Ngadirojo 20 orang, Puskesmas Wonokarto sebanyak 1 orang, Puskesmas Tegalombo 1 orang, dan di RSUD Dr. Darsono Pacitar sebanyak 3 orang pasien. Dalam konferensi pers kali ini, Awok Media diberikan kesempatan untuk menanyakan terkait informasi yang dianggap kurang pas, serta memberikan perkembangan yang belum diketahui oleh pemerintah Kabupaten Pacitan. Dalam keterangannya, usai konferensi pers, Bupati Indar Tato berjanji akan memantau terus tempat-tempat yang menjadi sarang dari virus tersebut dan dropping air bersih yang mengalami kekeringan. Bupati Indar Tato juga menjelaskan bahwa seluruh pasien derita hepatitis A akan ditanggung pemerintah Kabupaten selama pengobatan dengan dana yang tak terduga dalam APBD. Detik ini proses pencairan. Jadi belum, artinya mudah-mudahan kalau nanti tandanya, kalau masih ada, berarti ada yang tertular. Namun ada penurunan dibanding dengan hari-hari sebelumnya. Nah ini penurunan ini lah yang sebagai dasar bahwa apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, Bupati Indar Tato ini membuahkan hasil bahwa yang kena virus hepatitis A ini adalah semakin menurun. Intinya adalah besar. Artinya ini kabar baik bahwa upaya yang dilakukan selama ini membuahkan hasil begitu ya Pak? Iya, artinya adalah itu. Karena itulah saya terima kasih pada semuanya yang telah berupaya bagaimana supaya virus itu bisa hilang dari kabupaten hepatitis A. Jadi ini penanggulangan risiko ini harus kita lakukan terus. Utamanya adalah tempat-tempat air bersih dan sebagainya harus kita lihat terus dan kita pantu terus termasuk kebersihan makanan dan sebagainya dari dinas kesehatan dan dinas-dinas yang lain juga ikut membantunya yang terkait maksud kami membantu supaya air itu tetap bersih, dimanfaatkan dan pula hidup sehat ini tetap dilakukan oleh masyarakat. KLB, yang kita menggunakan dana tak terbuka yang tersedia di dalam ABBG. Sudah realisasi ya Pak? Iya. Ini proses. Proses kan tidak langsung bisa diambil uangnya pakai proses. Ya saya mengimpul pada seluruh warga masyarakat patitan mari perilaku hidup sehat ini kita tingkatkan dan saling kerjasama yang baik. Oleh karena itulah saya berharap semua bisa kerjasama yang baik dan pula hidup sehat ini tetap kita laksanakan bersama demi kesehatan kita masing-masing sehingga derajat kesehatan dibangkin baik. Dinas Kesehatan Jawa Timur pihaknya juga akan terus memonitoring daerah yang dekat dengan Kabupaten Pacitan secara ketat. Terkait kasus hepatitis A apakah menyebar ke daerah tetangga di antaranya kini yang menjadi salah satu fokus Ponorogo, Trenggalek, dan Madiun. Dari Pacitan, Tim Liputan, GRTV. Terima kasih telah menonton!